Gendowar dan Jaka sudah pulang. Pulang? Siapa yang membebaskan? Katanya sih topeng hitam. Sebaiknya, Roma tanyakan sendiri. Benar tidak yang membebaskannya topeng hitam? Kamu pikir Gendowar tukang bohong? Bukan begitu, Paman. Aku merasa curiga pada Gendowar. Kenapa? Setiap kali Gendowar tidak ada, topeng hitam selalu muncul. Aku merasa Gendowar itu topeng hitam, Romo. Gendowar jadi topeng hitam? Ilmu dari mana sehingga dia menjadi sakti mandraguna? Tidak tahu. Itu tugas Romo untuk menyelidikannya. Naluri seorang wanita biasanya lebih halus dan tajam. Tidak ada salahnya kita beri dia kesempatan. Ya, setuju. Siapa tahu kita bisa mendapatkan titik terang dalam membuka tabir rahasia topeng hitam yang sebenarnya. Baiklah, ayo, Ndo. Kita ke rumah Gendowar. Biar, Paman, saya temui dulu. Biar dia tidak pergi kemana-mana. Aku heran pada Jenggerara. Sepertinya Jenggerara itu curiga pada aku. Curiga bagaimana? Ya, dilihat dari pertanyaannya. Jenggerara itu sepertinya mencuriga aku yang menjadi topeng hitam. Ah, kamu saja yang terlalu gede rasa. Eh, kamu tidak perhatikan perkataan Jenggerara tadi? Perkataan yang bagaimana? Sewaktu topeng hitam muncul, pasti Gendowar tidak ada. Ya, sama saja Jenggerara itu mengatakan, karena yang menjadi topeng hitam itu Gendowar, ya pasti Gendowar tidak ada. Bukan begitu. Maksud yang benar begini. Kalau topeng hitam muncul, pasti terjadi pertempuran menumpas orang-orang jahat. Karena saya yakin, kamu ilmunya masih cetek. Ya, ya, ya. Kanuraganya masih lemah. Makanya kamu bersembunyi. Ya, Pak. Ya, kalau begitu maksudnya, ya hatiku jadi, jadi tenang, Kak. Masuk, Pak, Pak, Pak. Sebah, Kan, Jeng. Kudanya kami siapkan sekarang, Kan, Jeng? Eh, tidak. Tidak usah. Aku tidak membutuhkan kuda. Hanya ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada kalian. Apakah kalian kenal dengan topeng hitam? Topeng hitam yang jago itu, Kan, Jeng? Yang baru memenangkan pertandingan kemarin. Ya, kenal, Kan, Jeng. Kenal. Jadi benar. Kau tahu siapa topeng hitam sebenarnya? Ya, semua orang tahu siapa topeng hitam, Kan, Jeng. Topeng hitam yang pahlawan. Setiap ada begal, perampok, dan pencuri. Tapi, dia yang selalu menghadapinya. Kalau ada yang mau tobat, dibiarkan hidup. Tapi, kalau ada yang bandel, Kan, Jeng, topeng hitam itu tidak segan-segan menghabisi penjat-penjat itu, Kan, Jeng. Bahkan, kalau dia juga mendapatkan hasil rampasannya, dia selalu membagikan pada orang-orang fakir, Kan, Jeng. Bukan itu maksudku. Kalian tahu siapa sebenarnya menjadi topeng hitam? Wah, kalau itu... Siapa ya, Kan, Jeng? Apa masih ada pertanyaan, No, Ayu? Ada, Paman. Topeng hitam menyebut nama kalian berdua untuk menerima hadiah yang diperolehnya. Dari mana topeng hitam bisa tahu nama kalian berdua? Mungkin topeng hitam merasa kasian kepada kami, Jeng Rara. Ya. Kasian, karena apa? Sebab kami tidak boleh ikut sayembara. Jadi, topeng hitam ingin menghibur kami dengan memberikan hadiahnya. Iya. Bagaimana dia bisa tahu kalian tidak boleh ikut pertandingan? Iya, ya. Dari mana topeng hitam tahu, ya? Iya, dari mana lagi? Kalau bukan dapat fisik dari gusti Allah, ya menggerakkan hatinya. Begitu saja bingung, Jok. Iya, iya. Kau pasti tahu siapa topeng hitam itu, Gendowar. Sepertinya, Jeng Rara merasa bahwa kami berdua ini tahu. Padahal, kami berdua juga masih merasa bingung, Jeng Rara. Karena ada dua topeng hitam yang muncul dalam waktu yang bersamaan, Jeng Rara. Ya, kalau Jeng Rara tidak percaya, tanyakan saja pada Nyi Parwati. Bagaimana? Kita harus menemui Nyi Parwati untuk menguji kebenaran omongan Gendowar. Jeng Rara Dari mana kau pelajari ilmu dana wayaksa itu, Soma? Jawab! Ayo jawab! Kitab Guru Somala, Bu. Berarti kau telah mempelajari Kitab Guru Somala tanpa sepengetahuan ibu, ya? Segera musnahkan ilmu setan itu. Kalau tidak, maka semua ilmu yang kau miliki akan ibu musnahkan. Tapi, Ibu... Diam, kau! Kau tidak tahu pengaruh ilmu itu bagi jiwamu. Yang kau pelajari itu ilmu yaksa. Ilmu setan. Itu sebabnya ibu tidak mengajari ilmu itu padamu. Singkirkan ilmu itu. Lebih baik ibu punya anak bodoh daripada punya anak berilmu tinggi, tapi merusak tatanan hidup orang banyak. Mengerti, Soma? Mengerti. Kurang ajar. Gara-gara topeng hitam aku dimara ibuku. Aku membutuhkan manusia setan semacam kau lampir. Kita saling membutuhkan. Dan kita akan selalu bekerja sama lampir. Sepertinya malam ini agak lain. Rasanya bulu kuduku berdiri. Kalau tahu begini, aku tidak jadi nonton rongkeng tadi. Mana jalannya becek lagi. Barusan itu apa, Jok? Tahu, aku juga baru melihatnya sekarang. Mungkin itu yang namanya Darut, Jok. Darut tidak sebetulnya, Jok. Kalau... Terima kasih telah menonton rongkeng tadi. Heheheheh... Heheheheh... Lihat. Bacaran sudah ditemukan. Apa aku lihat? Gepiok Ciprot Sobo pasti bisa mencari topeng hitam. Sebentar lagi kita akan tahu siapa orang itu. Heheheheh... Cepat. Pernyataan gambarnya. Tidak bisa. Piring pengilongku tidak ada seperti pas menggalaku. Sedikit lagi, lampir. Tinggal sedikit lagi. Ayo. Paksa saja piring pengilongku ini. Kalau bisa, sudah dari tadi aku lakukan. Aku curiga. Piring pengilongku ini tidak mau mengindra. Karena dilumpuhkan oleh topeng hitam. Percuma. Sia-sia semuanya. Kalau begitu, kita susul ke pihak Ciprot Sobo. Sekalian kita hancur gantung ke hitam. Iya. Bagus lampir. Mari kita ke sana. Ayo gerandong. Ayo. Ini kan rumah gendawar, Jok. Pekatiknya tunggu rumah toroyo. Iya. Betul. Siapa yang nyantet gendawar, ya? Dia kan orang baik, Jok. Jok. Ayo, Jok. Kita minta bantuan. Ayo, Jok. Sebentar. Jok. Jok. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Suara apa itu, Tem? Tidak tahu. Sudahlah, Joe. Ayo cepat kita pergi dari sini. Jangan, Joe. Jangan. Jangan. Jangan, Joe. Jangan apa? Ini duit. Pasti mahal kalau dijual. Bisa uang-uang di sawah. Kamu juga bisa pergi. Ayo, Joe. Tau kemana kau? Oh, ternyata hanya seperti itu tampakmu. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Kami jangan diapapakan, Doro. Jangan pura-pura. Samaranmu sudah terbongkar topeng hitam. Ampun, Doro. Bukan kami yang mengambil. Katakan, siapa di antara kalian yang menjadi topeng hitam? Bukan kami, Doro. Kami tidak mengambil topeng hitam itu, Doro. Kalian. Masih mau bersaniwara. Tahanmu, Doro. 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 Atau kau akan mati di tanganku. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Ya! Lampir. Dia mati, Lampir. Kalau benar topeng hitam, pasti mereka bisa menahan seranganku. Dari mana dia bisa mati? Kenapa benar ini? Adik tangannya. Kau gagal lagi, Lampir. Kebiok Cuprok Somu. Salah sasaran. Salah sasaran. Iya. Bukannya menghantam topeng hitam. Tapi, malah menghantam dua orang itu. Maksudmu? Iya. Mereka berdua bukan topeng hitam. Kalau mereka berdua topeng hitam, mereka tidak akan mati semudah itu, Lampir. Cepat, Cepat. Ibarwati! Kami mau ke rumah Nyai. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. Ada apa yang mencari saya? Kami mau minta bantuan Nyai dan putra Nyai. Apa yang harus kami lakukan? Kelisandi kami mendapat warta bahwa alaskar topeng emas mau menggempur ke demangan Raja Kusi. Benar. Benar sekali. Terus terang. Kami belum mempunyai orang yang bisa mengimbangi kesaktian topeng emas bersama kawan-kawannya. Iya. Maka dari itu, kami minta bantuan Nyai dan putra Nyai untuk ikut memperkuat pasukan kami. Kapan kancing Tumenggung akan menghadapi para pemberontak? Besok, rebuk Liwan ini. Baik. Kami bantu. Ibu, ada... Diam! Ini urusan kebaktian pada negara, Soma. Kalau begitu, kapan Nyai bisa kami jemput? Tidak. Kami berdua saja yang akan datang ke ke demangan Raja Kusi. Baiklah. Terima kasih. Kemudian kelebaran menjadi... Terima kasih. 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 Mas tiba-tiba menyerang Soma, ibu. Cepat kejar dia, ibu. Dia lari kesana, ibu. Biarkan saja, Soma. Kamu sedang... Kita rawatmu kamu saja dulu, Soma. Soma. Kenapa, ibu? Ini luka kena Sabta Cakramaruta. Salah satu dari ilmu kitab Soma. Tapi kan, ibu. Kitab itu pada-pada kita, ibu. Ibu juga tidak habis pikir. Terima kasih telah menonton. Rupanya dia sudah pulih kembali. Ayo. Astagfirullah. Cengrara, membuat aku kaget saja. Mari, silakan. Tuh kan, mulai lagi kau memanggilku dengan sebutan kanjeng. Lalu aku harus memanggil apa? Panggil aku Dimas. Oh iya, tadi kulihat genteng rumahmu bolong. Kenapa, Lord? Kelapa jatuh dari pohon. Kau mau? Ada apa kemarin, Cengrara? Ayahmu memanggilku ya? Iya. Aku tahu. Kau baru dapat uang banyak, kan? Ayah, terakhir aku jajan. Anda kemana kita, ibu? Mengunjungi Kiai Sepuh. Untuk apa? Ibu ingin mencari tahu tentang topeng hitam. Ibu penasaran dari mana dia bisa menguasai ilmu kitab Sumala. Silakan. Bagus ya? Bagus. Bagus. Aku mau. Berapa, Ki? Dua karta. Terima kasih. Terima kasih. Ambilah, kalau bisa pergunakan itu model berbagi, ya? Terima kasih, Kisana. Terima kasih, Kisana. Sobalah lihat yang itu. Ini harganya berapa, ya? Warnanya bagus. Itu kan barang bagus. Berapa? Ini kebeng. Nanti dulu, ya. Terima kasih, Kisana. Mau kemana kau, Denok Ayu? Ayo sini sama kakak. Begit, Pak. Kalian belum tahu siapa aku. Aku adalah putri kanjir adipati Haryo Sentano. Kalau kalian macam-macam, tahu sendiri aku. Belani berbong. Kisana, 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 kisana. Kesini, Cahayu. Hehehehehe Hei 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 Kau tidak menampur Hei 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 Keluarlah Kau sudah aman sekarang Tidak usah tak norte Percaya, aku tidak akan menyakiti Iya, aku tahu Tapi aku tidak bisa keluar Kenapa? Berikan dulu pakaian ku yang kau injak itu Ini Terima kasih, Kisana Cungkau segera datang Kalau tidak, tidak tahu apa yang terjadi Aku akan mempertemukan kau dengan ayahku Beliau pasti akan memberikan kau hadiah yang, Mbak Kisana Topeng hitam Dimana kau? Topeng hitam Gendawar, aku di sini Gendawar, aku cari kemana-mana Aku sudah khawatir Kenapa? Soalnya, aku melihat dua orang yang tampangnya tidak bersahabat Betul, kau melihat dua orang tadi Betul Kalau diperhatikan benar-benar Gendawar ini Menurut sekali dengan peperintah tanah Baik bentuk tubuhnya Maupun Sekilas dari bentuk peperintahnya Sangat mirip dengan wajahnya Tapi, apa dia? Terus peranglah padaku Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Aduh Jengrara ini bagaimana sih? Masa Jengrara masih menanyakan siapa aku? Betul Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya Kau tahu Topeng Hitam kan? Oh, tentu Jengrara Beliau pernah memberikan hadiah pada aku, Jengrara Kau telah bersandiwara Sandiwara? Sandiwara bagaimana, Jengrara? Kau sebenarnya yang menjadi Topeng Hitam itu kan? Coba, Jengrara, katakan Kalau aku ini Topeng Hitam pada orang-orang Coba, Jengrara, katakan Kalau aku ini Topeng Hitam pada romok Kanjeng Tumenggung Cukup Aku Topeng Hitam Aku Topeng Hitam Aku ini hanya Wong Cilik Yang hanya dipandang sebelah mata Jengrara Raskar kita semakin hari Semakin mendapat kemajuan Kademangan demi kademangan Jatuh ke tangan kita Tapi kemarin kita dipukul mundur, Nek Topeng Hitam menghalangi gerak pasukan kita Yang mundur jangan dihitung Karena kalau Topeng Hitam tidak datang Kita pasti menang Iya, dimanapun kita beraksi Kalau Topeng Hitam tidak datang Segalanya akan berjalan lancar Tapi kalau Topeng Hitam datang Dimanapun kita beraksi Semuanya pasti tidak akan lancar Dan kita akan mengalami kekalahan Demi kekalahan Topeng Hitam sudah mendapat dukungan Dari rakyat Harus dicegah Topeng Mas bisa kehilangan Pak Amor Apabila Rakyat Celata berpihak pada Topeng Hitam Tugasmu, Mak Lampir Baik, siap Apa yang harus aku lakukan? Merusak citra di rakyat Buat Topeng Hitam dimusuhi oleh seluruh rakyat, Mak Lampir Hehehehe Pekerjaan yang mudah Akan aku lakukan bersama mitra kerjaku yang paling jempolan Si Gerandok Hehehehe Aku ingin Topeng Hitam mati Mati dan mati Ketua akan segera mendapat berita tentang kematian si Topeng Hitam Ambil 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 Tidak, Tidak! Aku tidak mengerti apa kemauan topeng hitam. Kita sudah memuji-muji perbuatannya. Karena selalu membela rakyat lemah dan memberi kesejahteraan fakir miskin. Sekarang perbuatannya sudah kebelingar. Aku dengar katanya kampung Randusari dibakar. Yang membakar, aku dengar komplotan topeng hitam. Aku melihat sendiri bekasnya, Kang Jarot. Menyedihkan sekali. Menyedihkan bagaimana? Kebanyakan yang menjadi korban rumahnya orang-orang yang tidak mampu. Saya hampir menangis melihat mereka. Yaitulah, apa maunya topeng hitam sebenarnya? Bagaimana pendapat ibu tentang topeng hitam? Yang kata tukang warung itu kebelingar ibu. Sudah. Jangan memikirkan macam-macam. Sudah bayar saja sana. Iya, ibu. Ibu. Topeng hitam sudah mulai merusak orang banyak, ibu. Mari kita cari dan kita mustangkan bersama-sama, ibu. Jangan cepat menentukan nilai seseorang sebelum kita tahu betul masalahnya. Tapi ibu, kebanyakan topeng hitam sudah bukan rahasia lagi. Sangat jelas karena disaksikan orang banyak, ibu. Soma, ada orang baik dan ada juga orang jahat. Apa maksud ibu? Topeng hitam dikenal sangat baik. Untuk menjatuhkan martabat, topeng hitam di hadapan orang banyak bisa saja. Orang jahat menyamar sebagai topeng hitam. Sehingga topeng hitam dibenci semua orang. Itu yang diinginkan musuh topeng hitam. Ibu membela topeng hitam. Karena topeng hitam menjadi kawan tidurnya. Tadi waktu aku lewat kampung Nangka, orang-orang itu ramai membicarakan topeng hitam. Yang katanya sepak terjangnya selalu membuat onar dan merugikan masyarakat. Gampang itu. Gampang. Ada orang lain menyamar menjadi topeng hitam. Ah, yang benar saja kamu. Kata kakekku, di dunia ini dipenuhi orang-orang yang iri dengki. Tidak bisa melihat orang lain berhasil, langsung sirik. Ah, topeng hitam mendadak menjadi orang yang sangat terkenal. Disanjung dan dipunya rakyat karena sepak terjangnya sangat terpuji. Maka tidak heran kalau orang banyak yang iri hati. Lalu berusaha untuk menjatuhkan nama baik topeng hitam. Ya, itu sudah pasti. Lalu menyamar jadi topeng hitam. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Membuat nama topeng hitam menjadi jelek. Mereka pasti akan mengadakan rapat. Membicarakan topeng hitam yang heboh itu. Iya, kayaknya begitu. War, aku ke belakang dulu. War, hajat. Dimana-mana topeng hitam membuat onar. Perampokan dan perkosaan. Meraja Lela. Bingung aku memikirkan topeng hitam. Siapa dia sebenarnya? Satria Arjuna atau Buta Danawa? Jelas saat ini dia sudah menjadi Buta Danawa. Yang pekerjaannya melakukan kejahatan di mana-mana. Perbuatan topeng hitam yang lalu adalah perbuatan Satria Arjuna. Namun perbuatan terpujinya dihancurkan sendiri oleh nafsu angkara murkanya untuk mencari kemasyuran yang lebih hebat lagi. Kemasyuran bagaimana maksud Kang Mas? Kemasyuran sebagai pendekar yang tak terkalahkan. Topeng hitam ingin terkenal di kalangan orang baik dan orang jahat. Kalau dugaan Kang Mas itu benar, berarti topeng hitam itu orang yang berbahaya. Apalagi sepak terjangnya sudah mengerahkan pengikut. Sebelum dia berhasil mempunyai banyak pengikut yang punya kekuatan besar, kita harus cepat bertindak. Wah, semakin berat saja pekerjaan kita. Belum selesai kita menghadapi topeng emas, harus menghadapi topeng hitam. Ya, yang paling mengkhawatirkan kita adalah bergabungnya topeng hitam dengan topeng emas. Yang dulu mereka bertentangan, sekarang mereka bersatu padu melawan kita. Iya, sebaiknya topeng hitam kita tangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Minta bantuan Nyiparwati dan Arya Soma. Tanpa bantuan dua orang itu, kita akan gagal menangkap topeng hitam. Topeng utang gadungan. Benar-benar ingin merusak cita-cita topeng hitam sejati. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadikan keadaan ini? Nah, topeng hitam, topeng hitam. Apakah kau akan diam saja melihat nama baikmu di rusak? Topeng hitam gadungan, topeng hitam sejati. Dia bilang topeng hitam. Topeng hitam. Apakah itu berarti Gendowar telah mengaku sebagai topeng hitam pada dirinya sendiri? Bagus, Geradok. Bagus. Usahamu berhasil besar. Sekarang semua penduduk kampung mengadakan panggar betis untuk menangkap si topeng hitam. Kita sendiri harus bisa menangkap topeng hitam, nek. Bagaimana mencarinya? Gebiok Cipuraksoku sendiri telah gagal menemukannya. Tapi, Gebiok Cipuraksone, nek, sudah memasuki perumahan Kadipaten. Itu sudah menunjukkan bahwa orang yang menjadi topeng hitam itu berada di lingkungan Kadipaten. Betul, Geradok. Kau betul sekali. Aku harus mempunyai orang yang bisa aku percaya di dalam Kadipaten. Mana mungkin, nek. Kanjeng yang berpengaruh di sana adalah Pangeran Purbaya. Itu tidak mungkin. Pangeran Purbaya selalu dilindungi oleh para kiai sepuh. Atau menggumar toloyo? Mungkin. Raden Arya Sentanu? Bisa. Salah satu dari mereka harus ada yang bisa menjadi mata, tangan, dan kaki kita. Mer мат卡. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana Jangan Apakah Aku padamu Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu 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 kalian disitu Tunggu Jangan tunggu nanti lagi Bisa basi Bagaimana, Ndu? Aku sih setuju saja, Mbok Bagaimana, kakak? Ya, tidak apa-apa Cepat, Ki, kawinkan keduanya Supaya jadi suami istri Biar aku pandilkan saksi Pak, kawinkan aku dengan Katang Haryo Sentamu ya, Pak ya Sabar dia aja, sabar Kita timbul saksi dulu Sebab adanya saksi adalah salah satu syarat sahnya sebuah pekawin Bukan begitu, Pak Ini saksinya Silahkan Silahkan duduk Sini tanganmu, Kanjeng Aku kawinkan Kamu dengan putriku Nyiranda Dengan mas kawin Apa yang kamu inginkan, mas kawin Dari pernikahmu ini, Ndu? Aku ingin Krishna garunting, Bapak Iki Dari kawin J editing Iki J editing J editing